Pemirsa satu jenazah korban KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar, Sulawesi Selatan kembali ditemukan. Hingga kini total 4 orang tewas dan 15 lainnya masih dalam pencarian. Seorang nelayan menemukan satu jenazah korban KM Ladang Pertiwi yang tenggelam di Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Jenazah ditemukan mengapung sekitar 12 meter ke arah utara dari lokasi tenggelamnya kapal. Jenazah korban merupakan seorang perempuan dan langsung dievakuasi untuk diidentifikasi lebih lanjut. Bahwa ditemukan lagi satu orang jenazah, diduga perempuan, jenazah pemen perempuan, ditemukan 15 nautical mile arah utara dari Pulau Paman Toang. Kurang lebih 10 sampai 12 nautical mile dari titik lokasi kejadian. Terus jenazah sendiri seperti apa dan dimana sekarang? Untuk saat ini jenazah berada di Pulau Paman Toang, saat ini kami masih menunggu hasil dari identifikasi. Total 4 korban ditemukan meninggal dunia dan 31 orang selamat. Sementara itu 15 orang lainnya hilang dan masih dalam pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo M. Nur, AI News, melaporkan.